Intro Ini apa para winnya buat apa? Buat apa? Bikin Minyak? Ya tentu Nah efek yang paling mungkin ditimbulkan akibat penggunaan bahan kimia ini Bisa menjadi reaksi alergi yang lebih berat bisa timbul lepuh atau terlepasnya kulit Siapa yang tidak mengenal minyak kayu putih dan minyak telon? Kedua minyak ini biasanya menjadi minyak wajib yang dipakai bagi sebagian orang Khususnya para ibu yang memiliki balita Coba perhatikan produk minyak kayu putih dan minyak telon ini Anda mungkin tidak menyangka Jika salah satu diantaranya adalah produk oplosan dari bahan-bahan kimia berbahaya Ya, tim iNews Files menemukan fakta Adanya peredaran minyak kayu putih dan minyak telon yang dioplos oleh oknum produsen curang Padahal seharusnya minyak kayu putih dan minyak telon memiliki hasil yang cukup banyak Kalau untuk manfaatnya seperti yang kita tahu dia ada efek menghangatkan Kemudian pada kondisi tertentu atau pada jumlah tertentu memang dia bisa mengurangi rasa getal ringan pada anak-anak Tapi yang seringkali digunakan oleh orang tua pada bayi atau anak-anaknya Yang lebih diharapkan sebenarnya adalah efek menghangatkannya tersebut Namun apa jadinya? Bila manfaat-manfaat tersebut berubah menjadi berbahaya Kami mengendus adanya kecurangan tersebut di wilayah Jawa Barat Maka dengan meminta bantuan dari informan yang kami percaya Kami memberikan petunjuk pertama untuk mendatangi warung yang biasa mendapatkan pasokan minyak kayu putih dan minyak telon dari sang pelaku itu Di warung ini kami mencoba untuk membeli minyak kayu putih dan minyak telon sebagai sampel Ini berapaan harganya? Ini berapaan harganya? Kok warnanya agak beda ya Teh? Ini beneran stok lama atau stok baru? Stok baru Ini agak beda ya, lebih tua warnanya Biasanya masuk dari mana Teh? Biasanya masuk dari mana Teh? Oh ada yang datang siang? Aku beli dua deh Jadi berapa? Minyak kayu putih dan minyak telon yang kami beli ini memang terlihat mencurigakan Terutama dari warnanya Dan yang lebih parahnya lagi Secara kasat mata produk yang kami curigai ini memakai merek yang sudah terkenal dan dipercaya Larisnya sebuah produk bisa jadi menjadi celah bagi oknum-oknum penjual curang untuk memalsukan bahan baku demi mencari keuntungan Tim iNews Files pun semakin ingin mendalami modus pengoplosan minyak kayu putih dan minyak telon ini Maka kami pun membuat janji untuk bertemu dengan informan penting yang mengenal pelaku kecurangan tersebut Kami ingin menggali informasi Apakah sang pelaku bisa kami temui Jadi gimana ini pelakunya? Kemarin bilang sih udah oke Cuman Dia ingin ketemu aja dulu Oh yaudah ketemu langsung Bentar coba saya telepon lagi Ya coba dong di telepon lagi Telepon lagi aja Rumahnya gak jauh dari sini Kang? Dari-dari sini juga? Atau gimana? Lumayan lah sekitar 10 kiloan lah dari sini ya Oh yaudah Kurang lebih lah Coba di.. Coba telepon lagi Kang Pelakunya Jadi dia udah lama ya usaha minyak kayu putih itu Kang? Kemarin saya bilang Kurang lebih 2 atau 3 tahunan lebih Memang tidak mudah untuk menemui langsung sang pelaku kecurangan ini Dengan bujukan sang informan Kami berharap sang pelaku mau untuk kami temui Di mana lo? Di mana lo? Di mana lo? Di pasar? Di pasar? Oh Ini temen udah pada datang lo Gimana? Siap? Diliput lo? Oh.. Ya udah langsung aja ketemu aja dulu ya Oh sudah Ketemu coba apa? Di rumah Oh iya siap 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 Tempat biasa itu iya Mau apa mau ke rumah? Mau di tempat di luar apa mau di rumah ketemu ya? Ya siap 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 Oh siap siap Ya siap 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 Ya siap 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 OK ya berarti ya Kami pun bergegas untuk menemui sang pelaku. Dan disinilah tempat pertemuan pertama kami. Dengan kamera tersembunyi, kami mencoba untuk membujuk sang pelaku. Telur pengharian yang diabrolin kemarin, dari TV ini meliput arti kita semua, mulai dari penjualan, pembelian, prosesnya, pengen gak di detail lagi. Gimana ya Kang? Untuk masalah, gak bakal ketahuan lah kita ngelindungin narasumber juga. Gak gitu narasumber. Dijamin lah ya. Dijamin lah kan kalau sama kita. Kan jamin lah. Misalnya lu... Masukkan TV gitu. Ya tapi nanti pasti di blur itu gak bakal ketahuan juga identitas dari muka segala macem juga. Kita jamin lah untuk rahasia segala macem gitu kan. Gimana? Gimana? Gimana kalau kamu? Gimana jamin lu? Gimana jamin lu? Jatuh, Shay. Pikir celaka, pikir dulu, Shay. Pikir dulu. Diikutin terus, Shay. Kita ikutin, tapi gak bakal ketahuan juga sama orang-orang sih, candid gitu Kang. Gak macem. Aman lah pokoknya. Dijamin lah pasti. Dijamin. Oke ya Kang ya. Gak apa ya? Gak apa ya? Siapa? Dengan perjanjian dan obrolan yang cukup alot, kami pun diizinkan untuk melihat modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Meski memang sangat disayangkan, masih ada penjual curang yang memakai bahan-bahan kimia berbahaya untuk mendapatkan keuntungan. Apalagi, produk yang dipalsukannya ini memiliki konsumen yang sebagian besar adalah anak-anak. Lantas bagaimana praktek kecurangan tersebut bisa terjadi? Saksikan di iNews Files selanjutnya. Saksikan di iNews Files selanjutnya. Selamat pagi.